Nah, ini setelah melakukan penyidikan oleh Kejari Moro Jambi, Janci ditetapkan sebagai tersangka mengerjakan proyek PAMSIMNAS Desa Rukam, Kecamatan Tamanrajo tahun 2022, dengan dugaan mencapai Rp299 juta. Gimana beritanya? Ini dia. Inilah Janci warga Desa Rukam yang diamankan oleh Kejaksanda Geri Moro Jambi dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengerjaan proyek makrak dengan merugikan negara sebesar Rp299 juta. Diketahui dari hasil penyelidikan di tahun 2022, berdasarkan keputusan Menteri PUPR, dalam hal ini BPPW Jambi memberikan anggaran Rp4 miliar kepada 10 desa di Kabupaten Moro Jambi, yang salah satunya adalah Desa Rukam Kecamatan Tamanrajo Moro Jambi. Diketahui dana dari APBN untuk PAMSIMAS, berdasarkan SK Kepala Desa Rukam telah membentuk kelompok masyarakat Tirta Rukam tahun 2022 untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RKM yang diketahui oleh Janci. Saat ini ia ditetapkan menjadi tersangka atas kerugian negara sebesar Rp299 juta. Disampaikan oleh Kamin, Kepala Kejaksanda Geri Moro Jambi, bahwa berdasarkan SK waktu pengerjaan selama 108 hari yang melakukan perikatan kontrak dari Balai Pemukiman PU dan Ketua POKMAS yakni Janci. Dengan isi SK tersebut, rencana kerja masyarakat dibuat POKMAS dengan rincian dana APBN 90% Rp400 juta dan kontribusi masyarakat 10% sebesar Rp44 juta. Diketahui pencairan dana kegiatan PAMSIMAS Desa Rukam tahun 2022 ada dua tahap, yaitu tahap 1, perjanjian kerjasama 70% nilai total BPM Rp280 juta, progres fisik keuangan Rp0, sementara tahap 2, 30%, progres fisik dan keuangan Rp50, Rp120 juta. Selain itu, laporan pertanggung jawaban anggaran tahap 1 sudah disampaikan POKMAS dan fasilitator kepada PPK dan sudah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi. Sedangkan terkait laporan pertanggung jawaban anggaran tahap 2 belum disampaikan kepada PPK sampai saat ini. Padahal pekerjaan tersebut telah habis waktu di bulan pertengahan Desember tahun 2022. Ternyata sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai dan belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena uang sudah habis yang diketahui dipakai oleh Ketua POKMAS yakni Jang Ji untuk keperluan pribadi dengan kerugian sebesar Rp299 juta lebih. Pada hari ini, atas nama Ji, sudah kami petakan sebagai tersangka dan kami melakukan penahanan guna mempermudah di dalam tahap 2, perjanjian atau penyidikan. Terhadap tersangka Ji, kami persangkakan pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan itu untuk primernya dan subsidennya kita kenakan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak kegiatan aborasi. Atas perbuatannya, Jang Ji telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Murujambi dan ditahan selama 20 hari ke depan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.